Intro Halo kawan sound and machine Kembali lagi bersama saya Om Anto Sekarang kita lagi ada di AJM Audio Works Nah kita mau grebek bengkelnya nih Ini bengkel audio yang kemarin Jadi favoritnya Pak Bamsud Untuk instalasi audio di Endurance Battle Yuk langsung aja kita grebek bengkelnya Ada cafe kopinya Wih ini mobil yang champion of champion nih Kita temuin dulu yuk, Ko Stephen Yuk kita cari di mana Halo Ko Stephen Halo Oh apa kabar kok? Sorry dipake dulu ini Oke Oh ini dadakan ya kita grebek ya Oke Ini lagi ngerjain mobil customer nih kok Iya Nah Betul ini lagi kerjaan Oh Ko Stephen terakhir kita ketemu di Endurance Battle kemarin di Blackstone Garats ya Betul Betul Hasil instalasinya car audio di Innova Oleh Ko Stephen ini jadi favoritnya Pak Bamsud Nah sekarang kita pengen tau nih Bengkelnya kayak gimana sih Nah ini lah bengkelnya nih Iya Pialanya udah ini nih Ya itu piala-piala kontes Oh piala ya Dari tahun 2000 Jadi AJM ini ya identik dengan kontes Hampir tiap kali kontes mobil Pasti ada AJM Kontes audio ya Betul Yusaci Ema Ken Yaska Meka Hampir seluruh asosiasi audio mobil pasti diikutin AJM nih Jadi kalau kontes audio tuh gak ada AJM rasanya gimana gitu gak rame gitu Ada yang kurang ya ada yang kurang Iya ada yang kurang ini Kok sebelum kita bahas itu yuk Boleh dong saya diajak ke ini dong Bengkelnya ada apa aja sih kok Oke Ini area pengerjaan Ini area kerja kita Di sebelah kita itu area potong kerja Area dembul Bikin box disana ya Oke Bisa masuk mobil satu Kalau lagi padat Oke Ini stoknya nih Iya itu stok barang sebagian Banyak stoknya ya Ini gudang Ini ruang kantor saya Ruang kantor Iya Nah ini ruang demo saya yang masih berantakan Wih Dengan produk-produk yang dibongkar dari customer sebagiannya Racikannya semua disini nih Makanya kemarin ya Acaranya pahami IMS 2022 Nah ada champion of champion baru Nah dari sini Racikan ekor Steven nih aja Iya Iya Betul ya kok ya Oke Champion of champion Tapi mobilnya di depan Iya Kok abis ini Bahas mobilnya juga Silahkan Diliput aja mobilnya Bebas Jadi ini demo ya Untuk ruang demo nih Awalnya demo Tapi karena saking banyak padat Barang yang kita mau trial Kita tes Jadi berantakan kayak gini Nanti kita akan bangun Ruang demo baru di depan itu Oh di depan Ruang demo baru Oke Jadi ini jadi ruang ini Reset Testing ya Iya Testing dan reset Tuh Wah ini dia nih Ini pialanya udah Sampai kaget tuh Budi banget pialanya Tuh Ini pialanya Yang itu champion of champion Champion of champion Yang ini club of champion Dan yang kecil itu Yang paling keren tuh Piala Pak Bamsud Wih ini dia nih Piala Pak Bamsud nih Acaranya Sound and Machine Dan pengepul mobil Betul Acara paling keren lah Pokoknya lah Harus dilanjutkan lagi Mantap Kok ini kayaknya enak nih Kalau kita ngobrol ini nih Ayo Kayaknya udah disiapin nih Jadi studio nih Oke Ayo Sound and Machine dateng Udah disiapin Oke Nah kok Steven Akhirnya saya Berkesempatan ya Dateng kesini ya Dadakan aja nih Boleh dong ceritain nih Awal mula AJM Gimana sih Penasaran juga sih Ini AJM apa sih Ini AJM Jadi kalau ceritanya nih AJM ini Awalnya adalah Bukan AJM Awalnya itu Abadijaya Motor Yang sekarang kita gak mau ilangin nih Gue mau membentuk suatu nama Nama workshop Abadijaya Motor Terus gue Abadijaya Motor Itu kan kita bikin Untuk waktu itu Servis Kaki-kaki Mesin Dan cuci mobil Bener-bener Bengkel lah ya Akhirnya Aduh kok gue gak Experience disitu Gue gak pengalaman disitu Akhirnya gue membuat Terobosan baru Gue dengan menjual Aksesoris dulu Waktu itu Setelah menjual aksesoris Wah kayaknya enak nih Main audio Akhirnya gue kursus audio Waktu itu di Audio Works Dan kita ganti namanya Menjadi AJM Audio Works Itu tahun berapa kok Mulai itu Kita Last itu Di 2007 Kita start berubah nama Menjadi AJM Audio Works Itu di 2008 Pertama saya kali Kompetisi card audio Dengan rule EMA Di Mangga 2 Square Saya rasa itu Dengan dijurikan oleh Kowayu Nah Itulah startnya pertama kali Nah Awalnya kenapa kita bisa Bikin ini Awalnya saya sebenarnya Bukan sebagai orang Yang hobi di car audio Tapi saya emang Seorang Lulusan sarjana komputer Yang bingung Buat cari kerja Akhirnya Pindah sana Pindah sini Cari kerja Sempat ke Taiwan Menjadi TKI Tenaga Kerja Indonesia 3 tahun tuh bro Disa Oh gitu Baru balik ke Indonesia Balik-balik ke Indonesia Dan berusaha disini Mulai dengan tadi Abadi Jaya Motor Abadi Jaya Motor Tahun berapa tuh berarti 2006 2006 Baru 2007 Mulai seriusin audio Audio Di 2008 2008 Oke Kurang lebih 14 tahun lah Sampai hari ini Mulai ikut kontes di 2008 juga Betul Ingat saya bulan Maret Kalau gak salah Ini kalau piala segini banyak Berarti hampir tiap tahun Ikut kontes kok Piala ini gak banyak Sebener yang banyak Itu di rumah customer Oh di rumah customer Ini bener-bener Piala saya Yang waktu itu Honda Stream saya Tanding Dengan beberapa customer Saya tanding Yang belakangan ini 2014 ke atas itu Semua pialanya Kita gak boleh taruh di toko Harus dibawa pulang oleh customer Kecuali piala-piala bergilir ya Harus kita taruh disini Karena itu kan nanti Kita mesti balikin ke Asosiasi Untuk dilakukan Pemberian ke Pemenang selanjutnya Kayaknya ya Piala bergilir nih Pahami Champion of Champion nih Bergilir ya Bergensi lah itu ya Biar ya Susah didapetin Kerja keras 5 hari berturut-turut Susah tidur Kalau yang itu Ujung Nah ini Club of Champion Ini juga susah didapetin Karena ini Dua asosiasi sekaligus Dan hanya Lolos seleksi aja Yang bisa bertanding Di Club of Champion Ini asosiasinya EMA dan Meka EMA dan Meka Ini piala bergilir juga nih Ini bergilir juga Betul Tiap tahun berarti Tiap tahun di gilir Oke Dan Belum lama ini Ini dong yang paling bergensi Wah ini Keren ini Ini eventnya keren Yang paling penting tuh Dijuriin sama orang yang paling keren Di Indonesia Apa bapsut Ketua MPR ini Momentnya susah Kita mau balikin ya Di acara Son and Machine Sama pengupur mobil Keren Ingat Kita mau bikin yang kedua kok Mau bikin kedua Nanti Nah ini masih rahasia dulu Pasti kita mau bikin yang lebih hebat lagi Harus Harus Ini eventnya keren Sportivitasnya keren Kita sebagai kompetitor pun Jadinya terpancing Untuk membuat yang keren Tidak ada Kisru Antara peserta lain Dengan peserta lain Semuanya teman Itu yang paling keren Dan semua dapat Hypenya di hari itu Nah post event kan Hampir tiap tahun Ikut kontes nih Dari tahun 2008 Sampai sekarang ya Tiap tahun Berarti yang kemarin nih Endurance Battle Baru kali ini nih Ada yang Sistem apa konsep kayak gini nih Konsep ini saya udah pernah Tanding di Cina Oh di Cina Disebutnya China Friendship Cup Pertarungan antar 6 negara Waktu itu Jadi kita tuningnya di Cina Tapi ya Kita ngebangun mobil juga Tapi boleh Sebagian barang Boleh kita bawa Dari Indonesia Misalkan kita Membutuh apilar Kita boleh Tapi di Endurance Battle ini Bener-bener All in di hari itu Ini yang beda Daripada yang lain Barang kita sediain Semuanya ya Gak boleh bawa barang Dan durasinya Kita batasin juga Betul Dan bener-bener Lu bikin di hari itu Tidak ada yang bikin di rumah Oke Jadi untuk konsepnya itu Baru kali itu kok ya Baru pertama kali Challeng banget ya Challeng-challeng Kalau ada kesempatan lagi Mau ikut kok Pasti Kita taruh Menangkalan nomor 2 Yang penting kita Bertanding Itu yang paling penting Paling penting ya Terakhir dengan Pak Bamsud Choice ini Gimana Tiba-tiba diumumkan Sebagai Favoritnya Pak Bamsud Nah ini yang Serba Saya bilang Serba Hoki ya Dalam kompetisi itu kan Faktor kita tuning itu Pasti Pertama Kedua adalah Faktor Hoki Nah mungkin Piala Bamsud ini Yang saya sebut Dengan Piala Hoki Kita dijurikan pertama Oleh Pak Bamsud Kita nervous Dengan memasukkan USB lagunya Bamsud Yang bener-bener Gue gak tau lagunya apa Sejak awal dirahasiakan Lagunya Pak Bamsud nih Dia udah nyebut ke kami Penyelenggara Oh lagunya ini ya Tolong disiapkan Kami siapkan USB Nah begitu Beliau datang menjuri Udah disiapkan Yang file high resnya Tapi pas kita colok Kita lihat Dewa 19 Wah shock nih Apa jadinya lagu ini Dan Pak Bamsud Bukanya full Full sampai mentok Karena dia Sebenarnya dia salah satu Pendengar yang baik Karena dia mau mendengar Apakah sistem lu Dengan membuka volume Sampai full itu Ada cacat atau tidak Apakah ada picking Apakah ada pecah Sember di speaker-nya Itu yang dia cari Jadi menurut gue Ya dia bukan Cuma sekedar Menilai tanpa punya Poin apa yang dinilai Tapi dia sebenarnya Dengan memilih lagu itu Dengan mencolok lagu itu USB Dia mempolkan lagu itu Sampai volume paling mentok Itu bener-bener Dia sudah punya mindset Gue mesti nilai mobil ini Seperti apa yang gue suka Oke Padahal kemarin itu kan Itu keinginan beliau Untuk jadi juri Saya mau jadi juri Oke Kami posisikan beliau Sebagai juri kehormatan Ya Artinya non teknis Penilaiannya subjektif Artinya kok Jadi gak mengacu Regulasi Ken saat itu Ya sesuai selera beliau Betul Dan ternyata analisanya Kalau Steven Pak Bamsud Ternyata udah punya Poin tersendiri ya Ya Pada saat masuk di mobil saya Kita gak bisa ngatur dia Dia hanya masuk Dengerin volume yang kita Rekomenditkan Tapi setelah itu Dia full kan Sampai mentok Kalau kata dia Saya cuma mau denger Apakah sistem ini Ada yang pecah Tau gak Berarti dalam arti saya Oh iya Pak Bamsud ini Punya kualitas dengar Yang cukup baik Menurut saya Dia bisa menilai sistem itu Dari segi yang Persepsinya dia Betul Boleh juga di ajak jadi juri lagi Tapi baru kali nih Kontes audio Ada yang juri pejabat Betul Oh gitu ya Wah mantap kan Ini kan orang MPRRI ya Jadi juri nervous Betul Yang paling penting bergensi lah ini Even bukan masalah Kita mendapatkan pialanya Tapi kita bisa duduk Di sebelahnya Pak Bamsud Itu yang keren Wah momennya priceless banget ya Ya karena beliau kan Mempositikan status Sebagai ketua IMI Betul Ketua IMI ya Karena di IMI itu kan Identiknya balapan Ya tapi Di bawah kepemimpinan beliau Semua unsur otomotif Diganding Termasuk kita jadi wakil Car audio nih Mantap Jadi Pak Bamsud sudah bilang ke saya Tok Harus bikin lagi Seperti ini Oke siap Jadi Kami mau bersiap ke round kedua Round kedua Nah Gimana dan Dimananya Kita masih rahasiakan Oke Siap Awal Awal 2023 Harus dilanjutkan pokoknya Sonar machine Bikin eventnya Harus keren Ini thank you juga dukungannya kok Pasti Balik lagi ke AJM Ya berarti ini udah Ratusan mobil kali ya Yang di install oleh AJM ya Ya Piala juga udah ratusan ya kok ya Piala mungkin udah mencapai Di atas ribu kali ya Wow Kita hitungin Wow Dari 2000 Kita hitung ya Karena kita dari 2008 Kita bertanding itu Jarang yang namanya Kita bertanding satu mobil Kita bertanding bisa 12 mobil per event Dimana 12 mobil Dalam sebulan bisa Kalau Jakarta Indonesia tahu sendiri ya Sebulan itu bisa Dua sampai tiga kali event Dan itu Gila Kalau kita kalkulasikan Mungkin Ribuan kali ya Mungkin piala yang kita dapat Biasanya Kalau Kontes audio Ya Kita datang ke suatu Kontes audio Wah udah ada rombongannya AJM Timnya AJM udah complete Nah biasa juga ada lagi tuh Ya timnya konserto Surabaya Wah itu kalau udah ada dua itu Waduh gila nih Ini kompetisi gak main-main ini Serius semua nih Kok Di sini ya Kan mungkin Ada yang nih Ini letaknya kan strategis nih kok Di Jakarta Timur ya Jadi di jalan Radin Inten ya Seberangnya kantor PLN ya kok Betul Percius depan kantor PLN Seberang kantor PLN Kalau Steven udah berapa lama disini Kurang lebih 14 tahun ya 14 tahun Oke jadi Mungkin kan ada yang penasaran nih Pengen Tapi ngeliat pialanya udah jiper nih Gitu kan Waduh Ini pasti udah mikir Wah 50 juta ke atas nih Pas ini Gitu kan Kalau bener ya Kalau di AJM ini Bisa setup audio tuh Mulai angka berapa kok Kita start dari 15 juta 15 juta ya Itu buat harian ya Iya Untuk harian Dengan instalasi standar ya AJM Walaupun 15 juta Tapi kita install dengan Standarnya AJM Jadi tidak main-main Perantinya tuh apa ya Perangkatnya Pastinya Kalau dengan budget 15 juta Kita gak nyebut brand ya Yang jelas Kita dapetnya Speaker 2way depan DSPM Dan under seat subwoofer Plus instalasi dan tuning Kabel-kabel termasuk ya Sudah include semuanya Oke sih Jadi settingannya champion loh Angka segitu sih Menurut saya worth it sih Gitu kok ya Nah Kalau brand yang ada di AJM ini Ditawarkan apa aja kok? Kita hampir semua brand ya Ada ya Tapi Untuk brand-brand yang Medium ke bawah Kita ada Domination Ada Venom Ada Crescendo Ada Vogue Dan untuk brand Atasnya kita ada Micro Precision Ada Vocal Ada Accutone Ada Banyak lah Merek-merek ternama Kayak Flux Segala macam Kita semuanya ada Karena kita semuanya Empat dari disebutan mereka Oke Jadi yang mau Baru mulai audio Nah ini ada Pilihan yang untuk Entry level lah ya Produk-produk entry level Tapi kalau yang mau Lebih advance Juga ada yang Mid level ya Produk-produknya ya Dari brand-brandnya Juga ada Gitu ya Konsultasi dulu Ini box demo Juga ada Disini Ini Kapasitas berapa Mobil loh kok Kita bisa 6 mobil 6 mobil ya Disini ya Untuk inap 6 Kalau untuk berobat Mungkin bisa sampai Kalau kita Hitungan harian Mungkin 8 mobil pun Kita masih bisa push masuk Berobat jalan Artinya nginep nih mobilnya Betul Berarti itu udah yang serius dong Kalau yang Nginep jalan itu Nginep jalan itu Biasanya orang yang butuh Mobilnya Mau dipakai harian Itu juga boleh Tapi kalau nginep total Ya itu udah serius Biasanya kita bangunnya Minimal custom Seminggu Dua minggu Sebulan Efek bisa sampai Tiga bulan Sampai empat bulan Karena susah Oke Bikin box juga Gitu Pasti Pasti Customize belakang Pilar depan Kita bikin Kita gak ada Tambahan dengan Membuat di luar Semuanya kita bikin Di AJM Audio Kalau entryway Udah pasti Pakai custom pilar Bikin Bikin custom pilar Lama kok bikin proses Kalau custom pilar Kita tiga sampai empat hari Paling cepat Tiga empat hari Karena kita cetak dari nol Kita tidak pernah memotong Pilar aslinya Kita tidak pernah merusak aslinya Karena gue berpikir Someday customer itu Pasti akan mau membalikkan Mobilnya ke standar Jangan sampai dia Kesusahan untuk mencari Perangkat standarnya Jadi kita cetakkan yang baru Nanti kalau mau standaring Kita balikin Selalu gue berpikir Bagaimana caranya Agar customer itu Minta ke saya Balikin standar Dengan cara yang sangat mudah Oke Karena mobil-mobil mereka Pasti ada masa pakenya Betul Orang yang spend money Di car audio Artinya Pasti orang yang punya Rezeki Lebih daripada umumnya Artinya Kalau dia mau spend Money lebih Artinya Dia pasti akan Someday berpikir Dia mau ganti mobil yang lebih bagus Ganti mobil yang lebih bagus Dan kerennya di car audio ini Perangkat yang di mobil sebelumnya Bisa Bisa Semuanya Pluk-pluk Dicabut Pindahin semua bisa Kecuali custom pilar Mungkin harus bikin Pilar itu kan Mungkin kita harus custom lagi Jasa itu Pasti dia akan membayar ulang Tapi kan minimal Barang yang sudah dia Spend di mobil itu Bisa dia take out Dan dia pasang di mobil lain Tapi zaman sekarang ya kok ya Pasang audio mobil itu Biasanya gak mau yang ribet-ribet ya Udah gak zaman lagi Focus 7 dari tahun 2008 Ya dulu kan mungkin Bikin box Apofer Gede Atau segala Sekarang Perangkatnya Lihatnya ringkes semua Betul SP Ringkes Power pun juga Kayaknya udah gak Zaman yang gede-gede lagi ya Kesoali buat yang Keperuan serius Kompetisi mungkin Memang trendnya seperti itu kok Keliatannya kedepannya Akan cenderung seperti itu Yang sistemnya OEM Dan plug and play OEM style ya Ya Dimana kita mampu Membuat OEM itu Bersuara Seperti umumnya Yang customize Nah Itu challenge nya disitu ya Tapi ya ini Balik lagi ke Customer Dia pilih Seperti apa Lingkapannya Lingkupannya Seperti apa Kita akan ikuti mereka Si intinya gitu Oke Plug and play Sehari jadi Betul 6 jam biasanya Oh 6 jam Ya Dateng Mobil Mobil dateng Ditinggal Atau Kalau dia jam ada Cafe kopi Wah ada cafe kopi Itu memang Dari awal ada Cafe kopi kok Nggak Kita bangun kopi shop Ini pada tahun 2019 Di saat customer gue Doyen kopi Oh Di customer gue pada doyen kopi Akhirnya kita Dari pada keluar Kita bangun kopi Nah ini dengan customer gue Gue share share Kita join bangun kopi shop Keren loh Karena konsepnya Semi core working space Jadi tadi saya lihat di meja Ada colokan Ada apa Kan artinya Kita bawa mobil Wah kita sambil nunggu yang kerjaan plug and play tadi Ya mungkin sampai dengan 6 jam Atau bahkan bisa lebih cepat ya Ya udah sambil nunggu Buka laptop Kerjaan situ Ngopi Sudah mobil kelar Mereka kerja Sambil ngintip aja Mobilnya bisa dilihat Apa yang lagi dikerjain Karena kita bikinnya Kacanya Semua Enak Dan konsep kayak gini Boleh nih Kalau diterapkan di semua Di semua toko audio Boleh juga nih Gitu ya Kayak kita nih Habis likutan Habis interview Ngopi dulu Ngopi dulu Oke Ko Stephen Oke Terakhir kok Tantangannya Car audio ke depannya gimana sih Khususnya dalam Apa ya Dalam industri nya Sama juga dalam kompetisi nya Kan Ko Stephen Tiap tahun nih Ikut kompetisi Gimana kok Challenge nya ke depannya gimana nih 2023 deh Oke Untuk tantangan mobil ya Mungkinnya ke depannya Ini kan Akan banyak sekali Mobil-mobil hybrid Dan mobil Electric vehicle Iya gitu kok Yang dimana Itu kita harus pay attention Terhadap baterai nya Itu aja Yang paling penting Bagaimana caranya Kita membangun suatu sistem Tanpa merusak Baterai mereka Tanpa merusak Daya pakai Baterai mereka Agar tidak terkuras Oleh car audio Kita mesti kasih edukasi Karena orang takut Gue pasang audio nih Harusnya range Gue punya mobil Bisa 400 kilo Ternyata setelah pasang audio Jadi 300 kilo Kita harus memberikan edukasi Kalau itu tidak terjadi Di car audio Oke Nah terus Untuk kompetisi yang jelas Dari 2008 Saya berkompetisi Sampai 2022 Ya kompetisi itu Semakin Bersaing Artinya Semakin banyak Workshop-workshop Yang punya skill Lebih baik Dan lebih baik Artinya Kita juga harus Menambah skill Kita lebih baik Agar kita tetap Bisa berada di Podium Karena Podium Ada satu pepatah Yang menyebutkan Kalau kita merebut itu Lebih gampang Daripada mempertahankan Nah ini kalimat ini Yang paling penting Karena kita Di saat kita berada Di atas terus Nah ini yang susah Kita mempertahankannya Karena ada banyak-banyak lagi Regenerasi toko-toko lain Yang gaya settingnya Mungkin lebih maju Atau apapun Oke Dan itu udah Kau Steven buktikan Di Champion of Champion ya Ini pialanya Oke Ko boleh ya Setelah video ini Bahas mobil juaranya Ada kan tadi Disitu ya Silahkan Oke ya Oke Ya kawan son mesin Gitu dulu nih Intimate Intimate dengan Ko Steven nih Yang jadi Instalasinya Jadi favoritnya Pak Bangsud Dan ternyata memang Ya dibalik prestasi itu Ternyata ada Udah dari sejak lama nih Ya Ko Steven Men-share usi Bidang car audio ini Dan memang Pantesan udah terlatih Tiap tahun Ikut kontes gitu Dan sekarang Jadi kayak Kontes audio Udah ini nih Apa Nggak ada jam tuh Kayak gimana gitu Sepi gitu Garing gitu Kontes audio Jadi Ko Steven termasuk Orang yang berperan nih Memajukan car audio Harus Harus Karena bagaimanapun Car audio itu bisa hidup Market audio itu bisa hidup Karena ada kompetisinya Ada kompetisinya Ada asosiasinya Contoh salah satunya ya Endurance Rattle dari Sound and Machine Oh ya Ini membuat semua orang yang mungkin Tidak hobi car audio Jadi melihat dan ingin pasang audio Nah itu Pasang audio itu bisa OEM Bisa cepat Ya Bisa jadi juaranya Pak Bamsud Oke 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 Ko Steven gitu dulu Boleh dong ini Alamat Alamat bengkel Terus Apa Youtube nya ada juga ya Ada Boleh disebutin kok Nanti kita tulis juga disini Siap Oke Bagi yang mau tau AJM Audio Walks itu berada dimana Kita ada di Jalan Raden Inten 2 Nomor 102 Durian Sawit Jakarta Timur Patokan paling gampang itu depan kantor PLN Dan jangan lupa Follow channel Youtubenya AJM di AJM Audio Walks Dan follow juga IG nya AJM Di AJM underscore Audio Walks Oke Oke Thank you Ko Steven ya Thank you Oke Kawan-kawan mesin Kalau mau tanya-tanya Boleh silahkan komen di kolom Kolom komentar Suka dan like video ini Silahkan like dan share sebanyak-banyaknya ya Supaya kami bisa terus memberikan Informasi dan edukasi seputar dunia otomotif Oke Salam sehat selalu dari saya Om Anto dan Ko Steven Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you Thank you